Hai senyum yang lain itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Surat Al-Hadid ayat 21 Allah Ta'ala berfirman Sabiku Bersegeralah Berlomba-lombalah Bercepat-cepatlah Ilamagfirotin Untuk mencari ampunan Mirrobikum dari Tuhanmu Wajanatin dan bercepat-cepatlah Untuk masuk surga Mendapatkan surga nanti Arduha yang luas Surga itu Seluas langit Ditambah bumi Langit dan bumi Surga seluas Langit dan bumi Surga tadi Yang seluas Langit dan bumi Dijanjikan akan Diberikan Kepada orang-orang Beriman Bilahi Kepada Allah Warusulihi Dan beriman Kepada Rasul-Rasulnya Zalika Fadlullahi Itulah Karunia Allah Yuktihi Yang Allah akan Berikan Mayasya Kepada orang Yang Allah Gendaki Yang Allah Pilih Wallahu Zulfadlil Azim Dan Allah itu Yang punya Keutamaan Yang besar Al-Hadid 21 Para Ikhwan Jemaah Dalim Riasah Dipuk Depuk Amir Riasah Dan setapnya Para Ikhwan Yang pada Malam hari ini Hadir Dalam Kesempatan Dalim Melaksanakan Amanat Allah Menjaga Keimanan Kita Amanat Rasulullah Yaitu Istiqomah Di dalam Melaksanakan Islam Dengan Ta'lim Amanat Uli Amri Amanat Imab Dengan suruh Ta'lim Mudah-mudahan Apa yang Kita kerjakan Pada Malam hari ini Dinilai Oleh Allah Sebagai Amal Yang Solih Amal Yang Baik Amal Yang Dirudi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amal Yang Berkualitas Sehingga Nanti Suatu saat Kita pulang Kepada Allah Berakhir Dengan Khusnul Khutimah Amin Allahumma Amin Para Ikhwan Hari Selasa Kemarin Kita Saum Muharram 10 Muharram Hari Rebuk Tadi 11 Malam Ini 12 Muharram Muharram Itu Bulan Yang Pertama Di Tahun Hijriah Tahun Hijriah Diawali Dari Bulan Muharram Berarti Kita Sudah Memasuki Tahun Baru Hijriah Berarti Pula Umur Kita Bertambah Ya kan Pak Jadi Bertambah Panjang Mari Kita Syukuri Panjangnya Umur Ini Kita Isi Dengan Amal Soleh Rasulullah Pernah Ditanya Oleh Seorang Laki-Laki Ayun Nas Khairun Ya Rasulullah Orang Yang Seperti Apa Yang Baik Ya Rasulullah Ayun Nas Ya Khairun Manusia Yang Seperti Apa Yang Dinilai Baik Khairun Kola Kola Tola Umruhu Wahasuna Amalu Mantola Umruhu Siapa Yang Panjang Umurnya Tol Jalan Tol Tol Panjang Wahasuna Amalu Umurnya Panjang Dan Panjangnya Itu Diisi Dengan Amal Yang Baik Baik Amalnya Yaitu Amal Soleh Ya Rasul Ayun Nas Syarun Kalau Begitu Manusia Yang Seperti Apa Yang Tidak Baik Syarun Khairun Kebalikannya Syarun Rasulullah Bersabda Kola Mantola Umruh Siapa Yang Umurnya Panjang Wasa Amal Tetapi Celek Amalnya Habis Umurnya Enggak Dapat Pahala Kesempatan Hidupnya Tidak Membuahkan Amal Soleh Tidak Membuahkan Tidak Membawanya Kepada Kebaikan Begitu Mati Sukul Khotimah Yang Baik Itu Yang Berakhir Khusnul Khotimah Hadis Itu Menjelaskan Manusia Ada Dua Manusia Yang Baik Manusia Tidak Baik Manusia Yang Baik Ada Yang Hidupnya Dipenuhi Diisi Semuanya Bermanfaat Untuk Amal Soleh Yang Baik Ya Enggak Amal Semuanya Nau Bila Para Ikhwan Sekalian Hasibu Angfusakum Ketika Ibnu Kasir Menafsirkan Surat apa itu Al-Khasir Ayat 18 Yaya 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 Orang-orang Beriman Ittakullah Berdawalah Kepada Allah Waldangdur Nafsun Maha Kuntamat Likot Setiap diri Memperhatikan Apa-apa Maha Kuntamat Yang sudah Lewat Dan kerjain Likotin Untuk hari Besok Setahun Kemarin Sekarang Setahun Baru lagi Untuk Tahun Besok Mulai hari Sekarang Wadda Kullah Berbegalah Dengan Takwa Kepada Allah Innalahu Birumimata Allah Itu Maha Seliti Maha Waspada Apa yang Kamu kerjakan Belia Mengutip Hadis Asar Sahabat Umar Hasibu Angfusakum Hasibu Itu Artinya Hisab Hitung Hitung Kobla Antuh Hasabu Sebelum Kamu Dihisab Yaum Nanti Hari Hari Kiamat Namanya Yaum Kiamah Ada juga Yaum Hishab Yaum Jam'i Hari Berkumpul Yaum Hasr Yang Kumpul Manusia Yaum Hishab Hari Perhitungan Seluruh Amal Manusia Nanti Banyak Orang Yang Kecelek Apa Kecelek Amal Saya kok Begini Amal Saya kok Begini Misalnya Enggak Ikut Talim Jadi Ajak Talim Enggak Mau Antup Menyesal Hishab Hishab Korek Korek Amal Sebelum Kamu Dikorek Oleh Allah Khab Khab Antu Khab Sebelum Kamu Dihisab Bukan Dihisab Bukan Diletek Diisab Mengrokok Wazinu Timbang Timbang Timbanglah Sudah berapa kilo Ini amal saya Sebelum Kamu Amalnya Ditimbang oleh Allah Nanti Ditimbang Allah Kasih Nikmat Oleh Allah Apakah Kenikmatan Karunia Allah Itu Menjadikan Timbangan Kita Lebih Berat Dikasih Waktu Dikasih Umur Dikasih Rezeki Allah Itu Cuma Cuma Maksud Allah Itu Supaya Amal Kita Ber Bobot Apa Bobot Berkualitas Nanti Amal Kita Akan Ditimbang Antara Amal Yang Baik Dengan Amal Yang Jahat Jangan Sampai Berat Yang Jahat Banyak 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 Intinya Para ikhwan Sekalian Mari Kita Tahun Ini Lebih Baik Dari Tahun Kemarin Tadi Tadi Saya Di Masjid Sholat Isha Kirain Kalender Itu Kalender Yang Baru Eh Mau yang Lama Masih Muharra Juga Belum Di Udah Lahir Yang 1446 Siapa Tadi Tadi Saya Bawa Belum Datang Kalinya Belum Ya Kemarin Ahad Saya Ngisi Talim Di Bekasi Talim Ini Apa Sudah Diratakan Termasuk Istri Saya Beli Beli Aja Nanti Kebagian Talim Ini Apa Ya Ketinggalan Berarti Satu Poin Satu Minggu Itu Kalau Kita Lihat Kalender Itu Mengingatkan Pada Kita Ini Tahun Hijriah Mari Kita Hijrah Itu Maksudnya Hijrah Itu Bukan Sekedar Pindah Ya Memang Hijrah Itu Pindah Dari Sana Pindah Kesini Dekat Masjid Jauh Salat Lima Waktu Masbuk Melulu Pindah Dekat Masjid Ya Dekat Masjid Masbuk Juga Mikirnya Dulu Kalau rumahnya Dekat Masjid Tidak Masbuk Ternyata Mentang-mentang Dekat Ntar Nunggu Komat Orang Dasulnya Belum Dateng Belum Tentu Dia Dia Baru Pindah Tempat Tapi Belum Hijrah Meninggalkan Orang yang Berhijrah Adalah Orang yang Meninggalkan Segala yang Dilarang oleh Allah SWT Berhijrah Pindah Ke Mekah Rasulullah Assalam Ke Mekah Itu Ngapain Ngapain Susah-susah Di Mekah Ke Mekah Ke Mekah Ternyata Beliau Bangun Masjid Ya kan Masjid Itulah Menyatukan Umat Disitu Dengan Masjid Membangun Masyarakat Namanya Masyarakat Al-Jamaah Masyarakat Al-Jamaah Masyarakat Al-Jamaah Yaitu Masyarakat Yang melaksanakan Islam Di Mekah Susah Mewujudkan Masyarakat Jamaahnya Susah Pindah Ke Mekah Eh Ke Medina Yang pertama Dibangun Bukan istana Bukan rumahnya Sendiri Masjid Masjid Nabawi Dapatkan kesana Pak? Belum Belum ya? Bareng ya kita ya Pengen kesana Pengen Ya Allah Masjid Itulah Tempat Ibadah Tuh Disitu juga Ada MPR Masjid Tempat Pendidikan Para sahabat Namanya Sufah Rasulullah Ternyata Kita diingatkan Kita ini Harus ada Membangun Umat Nah Taklim ini Salah satu Upaya Memelihara Keimanan kita Dari Beat Dipahasikan Taklim Apakah Taklim ini Membangun Jamaah Mau dikupas Kita itu Tidak segera Memelihara Tapi juga Membangun Menyiapkan Pembangunan Manusia Pindah ke Madinah itu Dalam raka Membangun Manusia Bangun gedung Aja susah Gak cukup Seminggu Sebulan Gak ada Merampung Setiga bulan Finishingnya Susah Finishing itu Bangun Asrama Muslimat Cilengsi Saya kontrol Ternyata Finishing Pembangunan Fisik itu Lebih mahal Biayanya Dibanding Hanya Sudah berdiri Gitu Bener itu Lama lagi Membangun Fisik Saja Harus Berkurban Korban Apa Kurban Koribun Oke Kopah Berkurban Berkurban itu Kita Mengeluarkan Harta kita Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Rasanya Hijrah Saja Harus Mengurbankan Segala macam Mau pindah Meninggalkan Tempatnya Ada seruan Pindah Ya kan Istrinya Gak mau Tinggal Ada yang Ditinggal Anaknya Mau tinggal Kenapa Dia ada Sari Membangun Pendidikan Pendidikan Umat Disitulah Tempatnya Terus Beliau Melaksanakan Suatu Hubungan Diplomatik Dengan orang Yahudi Ternyata Disana Orang Yahudi Lebih Duluan Mengadakan Hubungan Diplomatik Kerjasama Bikin Perjanjian Tapi Akhirnya Perjanjian Dirusak Oleh Orang Yahudi Banyak Ingkar janji Orang Yahudi Banyak Ingkar janji Ada Namanya Piaga Madinah Ya kan Jadi Para ikhwan Sekali Ini Tadi Saya Sama Pak Sari Putin Sambil Dipijit Cerita Jamah Muslimin Ini Umurnya Sudah Berapa Tahun 2024 19 53 Umurnya Sudah Senja 71 Tahun Kalau Orang Sudah Tua Oh Dibu Tinggal Pada Pada Sekalian Kita Dituntut Dituntut Sidil Rintangan Tantangan Tantangan Ternyata Kalau Mau Maju Itu Ada Tantangan Pak Is itu Kepala Sekolah Memajukan Sekolahnya Dia Menggunakan SWOT Dia Mengukur Potensi Mengukur Potensi Dengan Kelemahan Mengukur Juga Peluang Dan Tantangan Mau Apa Kamu Mau Ini Mau Itu Tapi Tantangannya Berat Tantangannya Dulu Peluang Iya Jamah Ini Banyak Sekali Tantangan Kedalam Para Ikhwan Ini Iman Harus Meningkat Jangan Lemah Bagaimana Ini Jamaah Kedepan Ini Mau Berkembang Kalau Iman Kita Melemah Bisa Berkembang Kalau Iman Kita Lemah Bisa Enggak Enggak Bisa Harus Kuat Kemarin Itu Imam Mengumpulkan Ikhwan Ikhwan Calon Mau Dikirim Ke Gaza Saya Tanya Yang ikut Ada dari Depok Pak Edi Pak Edi Ikut Ikut Gak Mereka Ikut Gak 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 Kaos Sar 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 Alphanta Jadi saya nanya Itu diberangkatkan semua Ya belum Disaring Itu kan baru persiapan Itu baru berangkat kecilengsi saja Belum kesono Baru kecilengsi saja Udah banyak Belum berangkat Itu dalam rangka apa Rintangan Masih banyak Jamaah ini harus berkembang Dakwahnya berkembang Tapi kita masih Memompah Kemampuan kita Terus dipompah Betul Memompah terus Kapan jalannya ini motor Banyak Berjalan Baru ikhwan sekalian Tadi saya bicara soal Kita perihatin Waktu semakin Semakin Apa Pak Waktu ini Berjalan terus Umur kita bertambah Tambah muda Apa tambah tua Pak Edi tadi kita Tua-tua Dia diajak yang mudanya Nanti ini Jamaah ini Akan digerakkan Oleh anak-anak muda Kalau taklimnya diajak Gimana Kita bangun Untuk diri kita Ya bagus Kuampusapu Waahlikum Nah ayatnya Waahlikum Para ikhwan sekalian Prolognya seperti itu Tahun baru Kita Harus Lebih baru lagi Siap Ternyata kita belum bangun Baru bersiap-siap Para ikhwan sekalian Kita sambung materinya Kemarin Waktu di masjid Kita sudah menyampaikan Sudah mengaji Tentang Amal soleh Perintah bersegera Beramal soleh Ayat yang saya baca tadi Surat Al-Hadid 21 Bersegeralah kamu Untuk mendapatkan Ampunan Allah Dan surga Kemarin sudah Bersegera Bersegera Jangan ditunda Tunda Taklim Ada Amir Maliyah Bawa uang Segera Tunda-tunda Uang kalau ditunda-tunda Abis Buat masjid Buat uang Jangan ditunda-tunda Apalagi uang Ya kan Dibawa lagi Abis Punya uang Langsung Pak Kalau kita punya Harta Uang Jangan masukin Ke hati Sampai tangan aja Jadi enak Sampai hati Aduh Sayang Aduh Susah nyarinya Aduh Pelit Orang pelit Kenapa Karena hartanya Sampai hati Sampai hati Kebudul Kita ini Pak Edi Berjuang ini Perlu harta Perlu uang yang banyak Ya kan Mau haji Perlu beli tiket Gak bisa Satu juta Kalau ke Lampung Satu juta cukup Oh talim Besok Ketaklim pusat Dibuhajirun kan Rencananya Pakai pesawat Satu juta Baliknya Satu juta lagi Bisa Tapi kalau ke Mekah Manis Tato Ailai Sabile Pakai uang Nabung Ya kan Umur hanya Empat puluh juta Sekarang ya Haji Ini ikuan kita Belum pulang nih Pak Yadi Riasa dua Riasa tiga Pak Jatiasih Seratus lima puluh Satu orang Sama istrinya Tiga ratus Berapa Berapa sekarang 157 Kemarin Berdua Berdua Ya tiga ratus Lebih Ya kalau Nunggu-nunggu Keburu mati Nanti Waiting Waiting Para ikuan sekalian Ini hijrah ini Harus kita Maknakan Ada gebrakan Berkembang Udah hijrah Jangan santai Lari Jangan jalan-jalan Terus Lari Nah ini Para ikuan sekalian Judul selanjutnya Amal yang Dicintai Oleh Allah Amal yang Dicintai Oleh Berarti Amal Ada yang Dicintai Ada yang Dibenci Ya kan Satu Dua Tiga Amal Yang Dicintai Oleh Allah Kemarin Udah dijelaskan Kemarin Ya kan Satu apa Pak Ayo Kalau Pak Yadi Gak ada Gak 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 Nomor 6 Amal-amal Yang Dicintai Oleh Allah Halo Pak Arief Satu Apa Amal Dicintai Lalu Nomor Satu Apa Satu Amal Yang Berkualitas Tadi Bapak Yang Berkualitas Ada Kata Kualitas Ada Kuantitas Apa Bedanya Kuantitas Banyak Angka Bagus Bernilai Amal Yang Dicintai Allah Yang Pertama Berkualitas Udah Dijelasin Kemarin Tapi Karena Pak Edi Gak Datang Kita Jelasin Lagi Surat Al-Mul Ayat 2 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menciptakan Kehidupan Dan Kematian Menciptakan Mati Dan Hidup Itu Tujuan Allah Untuk Menguji Kamu Siapa Dekantara Kamu Yang Paling Baik Amal Amalnya Wah Al-Aziz Al-Ghopur Dan Dia Allah Maha Perkasa Maha Gagah Gopur Tapi Juga Maha Pengampun Ayat Ini Ada Kata Kunci Ahsanu Amala Amal Yang Paling Bagus Ahsan Ahsan Itu Isim Tafdil Kabir Besar Akbar Paling Besar Lebih Besar Sohir Kecil Asgor Lebih Kecil Hasan Baik Ahsan Lebih Ahsan Yang Paling Baik Yang Terbaik Menggunakan Isim Tafdil Isim Tafdil Itu Yang Dikai Tadi Hasan Ahsan Kabir Akbar Tawil Atwalu Tawil Panjang Atwalu Lebih Panjang Kusir Pendek Aksaru Lebih Pendek Pertanyaan Amal Amal Yang Berkualitas Seperti Apa Amal Soleh Itu Sudah Berkualitas Tapi Seperti Apa Kualitas Itu Baik Kalau Kuantitas Banyak Kenapa Hayatnya Bukan Al-Aksaru Kok Bukan Aksaru Tapi Asanu Allah Itu Maunya Yang Asanu Enggak Asaru Betapa Banyaknya Kita Sudah Beramal Belum Tentu Berkualitas Itu Sekali Beramal Cuman Sekali Doang Berkualitas Begitu Tandanya Orang Amalnya Berkualitas Apa Kemarin Sampaikan Amal Yang Sesuai Dengan Kehendak Allah Amal Yang Benar Banyak Banyak Gak Benar Dicoret Sama Pak Ais Koreksi Panjang Panjang Jadi Salah Turun Jawab Lima Dijawab Sepuluh Salah Juga Gak Tepat Kedua Amal Yang Dilaksanakan Dengan Ikhlas Amal Yang Berpengaruh Menjadi Baik Salat Yang Berkualitas Yang Salat Yang Berkualitas Yang Husu Yang Salat Bermakna Diampuni Oleh Allah Itu Salat Yang Berkualitas Salat Yang Berpengaruh Pada Dirinya Mendekatkan Diri Pada Allah Menjadikan Orang Itu Tepat Salat Itu Sebenarnya Tepat Sehari Tepat Lima Kali Diulang Ulang Maksudnya Jangan Diulang Lagi Perbuatannya Salat Salat Lakukan Maksiat Maksiat Berarti Amalnya Gak Berkualitas Yang Kedua Amal Yang Dicintai Lalo Satu Berkualitas Yang Kedua Amal Yang Dilaksanakan Istiqomah Istiqomah Daripada Koma Berdiri Berarti Dilaksanakan Terus Koma Yang Anak Anak Gum 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 Bangun Bangun Waakimu Sholah Sholat Itu Dilaksanakan Dengan Tegak Tegakkan Sholat Tegak Berdiri Tegak Berdiri Berdiri Sholat Malam Itu Artinya Kiyamulail Kiyamulail Itu Memperhatikan Bacaannya Rakaatnya Bermakna Istiqomah Itu Rasulullah Pernah Ditanya Kata Aisyah Amal Apa Yang Paling Cinta Yang Dilaksanakan Terus Menerus Sekalipun Semuanya Sedikit Terbiasa Sholat 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 12 12 Rakaat Sebulan Sekali Enggak Tidak Tidak Istiqomah Pernah Tidak 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 Istiqomah Sholat Malam Sudah Pernah Bukan Pernah Tiap Malam Dikerjain Terus Sholat Malam Sudah Pernah Pernah Kemarin Ramadhan Bukan Hanya Ramadhan Ramadhan Yang Bermana Menjadikan Kita Sholat Malam Selain Ramadhan Terus Menerus Adwa Muha Dawam Sholat Malam Bukan Semangat Di Bulan Ramadhan Saja Bulan Ramadhan Itu Pemicu Supaya Selesai Ramadhan Seperti Itu Itu Yang Dilaksanakan Istiqomah Yang Ketiga C Kemarin Ngulang Lagi Sebenarnya Ngulang Masih Cres Salam Mawakil Sholat Tepat Pada Waktunya Artinya Tidak Ketinggalan Kalau Jama Terus Gimana Belum Waktunya Udah Sholat Saking Sergupnya Saking Salat Takut Ketinggalan Salat Dijamah Dengan Asap Ya Bukhari Yang kerjaan Di Jakarta Ya Boleh Kosor Lagi Itu Sholat Tepat Pada Waktunya Semuanya Tepat Sebelum Waktu Sudah Siap Tepat Namanya Berarti Dia Menjaga Sholat Hafidu Ala Sholawati Jagalah Sholat Sholat Tuhamu Jaga Itu Artinya Apa Yang Dijagain Jangan Sampai Ketinggalan Jagalah Kebersihan Jangan Sampai Kotor Jagalah Sholat Itu Jangan Sampai Masbuk Jangan Sampai Ketinggalan Jaga Yang namanya Jaga Itu Yang Gak Boleh Ngantuk Tugas Jaga Jadi Satpam Ngantuk Ya Hilang Semua Motor Begitu Sholat Banyak Memperbaiki Akidah Taslihul Akidah Kedua Taslihul Ibadah Setelah Berjamaah Ibadah Kita Perbaiki Tidak 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 Salu Bama Ru'ay Temuni Tidak Taslihul Akhlaq Perbaiki Akhlaq Kita Sudah Berjamaah Sudah Waktu Berjamaah Perbaiki Taslihul Mu'amalah Mu'amalah Kita Ini Perbaiki Cara Dagang Kita Perbaiki Sudah Berjamaah Sudah Waktunya Jangan Nunggu Nanti Sudah Lama Sistem Jual Belinya Masih Begitu Salah Siapa Taslihul Terbiah Perbaiki Pendidikan Untuk Kedepannya Lagi Jamah Ini Besok Ini Mau Dilanjutkan Lanak Anak Kita Ini Sekarang Tahun Baru Pendidikan Saya Bertanya Sudahkah Para Menyiapkan Generasi Untuk Jamaah Imam Wali Al-Fatah Dilanjutkan Imam Hamidi Sudah Mengamanatkan Para Kita Siapkanlah Generasi Kita Kita Buka Pendidikan Di Dalam Jamaah Namanya Tarbiah Al-Fatah Sufah Hisbuloh Sufah Hisbuloh Itu Pendidikan Dalam Jamaah Diselenggarakan Untuk Apa Untuk Menyiapkan Generasi Jamaah Generasi Khilafah Anak-anak Kita Kalau kita Sekarang Sudah Peat Tapi Anak Kita Sudah Peat Belum 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 Lagi Bukan Sekedar Peat Tapi Memikul Tugas Khilafah Ada Rois Nyari Setapnya Tidak ada Orang Yang siap Jadi Setap Rois Pengen Ganti Cari Gantinya Susah Salah Sendiri Tidak Menyiapkan Penerusnya Pak Ari Sudah Nyiapin Anaknya Sifah Lalu Dilar Jadi Itu Diharapkan Itu Riasat Siapa Namanya Itu Mata Wah Diharapkan Betul Penerus Riasat Suatu Saat Jadi Apa Kita Siapkan Anak-anak Kedepan Membangun Peradaban Bukan Hanya Membangun Diri Kita Kedepan Apa Iya Jamaah Ini Selesai Kita Meninggal Jamaah Meninggal Enggak Kan Para Iwan Sekalian Sekarang Sudah Mulai Lagi Mau Tahun Baru Apakah Anak Kita Ditik Dengan Jamaah Kita Diskusi Sama Si Saripudin Tadi Gimana Anak Kita Yang Dipesantren Kan Di NU Jadi Berang NU Kalau Di Muhammadiyah Jadi Muhammadiyah Di Sekolah Salafi Jadi Orang Salafi Ingat Masing-masing Lembaga Punya Visi Misi Punya Apa Pak Tadi Pak Visi Misi Tidur Masjid Juga Punya Visi Ya kan Punya Visi Misi Bikin Bangun Masjid Tendiri Ya Karena Visi Beda Misinya Beda Madhab Tidak Tadi Saya Bila Jamaah Ini Bikin Sendiri Menyelamatkan Visi Misi Yang Keliru Tarbiah Pendidikan Di Dalam Jamaah Dalam Rangka Menyiapkan Generasi Kita Mau Diajar Dengan Jamaah Daniel Jamaah Pengayatan Jamaah Bagaimana Jamaah Kedepan Mau Saya Ajarin Mana Anak Ikhwan Kalau Di Niabah Jakarta Timur Selatan Ini Ada 6 Riasa 6 Riasa Masing-masing Riasa Harus Ada Calonnya Untuk Meneruskan Kesana Saya Ajak Para Ikhwan Di Bekasi Kemarin Talim Ada 6 Riasa Masing-masing Riasa Sebaiknya Bukan Aman Tahun Saya Bukan Imam Menyiapkan Anak-anak Para Ikhwan Didata Roes Aman Hatin Amir Talim Amir Tadjah Mendata Anak-anak Para Ikhwan Disekolahkan Dimana Generasi Kita Harus Kita Didik Untuk Melanjutkan Perjuangan Jamaah Nah Para Ikhwan Sekalian Sudah Terjadi Dan Sudah Kita Rasakan Betapa Susahnya Menunjuk Calon Roes Mumpung Roesnya Masih Hidup Masih Muda Lagi Nyari Setapnya Pasti Yang Dicari Lulusan Al-Fatah Iyalah Menjadi Umarok Harus Yang Paham Jamaah Gak Mungkin Gak Mungkin Menunjuk Umarok Setap Umarok Luar Gak Mungkin Parikhwan Sekalian Sisipan Selanjutnya Balasan Orang Orang Yang Beramal Soleh Udah Pasti Balasan Orang Beramal Soleh Apa Balasannya Surga Mana Dalilnya Ngomong Harus Pake Dalil Dalilnya Udah Saya Tulisin Di Fotokopi Ketinggalan Satu Mendapat Ampunan Dan Pahala Yang Besar Allah Berjanji Kalau Allah Berjanji Pasti Ditemati Kalau Manusia Berjanji Suka Bohong Manusia Suka Berjanji MOU Bahasanya Keren MOU Allah Berjanji Kepada Orang Beriman Dan Beramal Soleh Lihum Maghufirot Wa Ajarun Akan Dikasih Ampunan Oleh Allah Dan Pahala Kalau Allah Sudah Berikan Ampun Berarti Allah Ridho Kalau Allah Sudah Ridho Apa Saja Yang Kita Inginkan Nggak Minta Dikasih Apalagi Minta Wajrun Adim Pahalanya Gude Adim Itu Bukan Kabir Kalau Kabir Besar Adim Besar Banget Adim Al-Quranul Adim Quran Yang Besar Besar Nilainya Para Para Sekalian Orang Yang Beriman Imannya Berbuah Amal Soleh Tuh Ada Iman Yang Nggak Berbuah Iman Itu Seperti Pohon Iya Kan Pohon Itu Harus Berbuah Punya Pohon Nggak Berbuah Mandul Ruki Nanem Pohon Nggak Berbuah Nanem Padri Nggak Berbuah Ruki Udah Capek-capek Surat Al-Mahidah Ayat Sembilan Dan Surat Al-Imran Ayat Lima puluh Tujuh Dan Surat An-Nisa Ayat Serata Tujuh Tiga Dan Surat Al-Kahfi Ayat Dua Panjang Ternyata Catatan Kaging Satu Surat Al-Mahidah Ayat Sembilan Dua Surat Al-Imran Ayat Lima puluh Tujuh Tiga Surat An-Nisa Ayat Seratus Tujuh Tiga Empat Surat Al-Kahfi Ayat Dua Nggak Ditulis Semuanya Alamat Aja Nggak Maksud Alamannya Udah Pasti Ada Di Quran Yang Kedua Amal Soleh Itu Mengantarkan Kita Ke Surga Bener Nggak Sangat Bener Surat Al-Baqarah Ayat Dua Surat An-Nisa Ayat Lima Tujuh 122 124 Surat Al-Kahfi Ayat 107 Surat Mariam Ayat 60 Surat Ayat 19 Surat Mu'min Ayat 40 Banyak Saya cek di Quran Banyak banget Contohnya Walah Walah Fihah Azwaj Mutoh Harut Wahum Fihah Khalidun Wa Bashir Berilah Kabar Gembira Am Alladina Amanu Amil Soliat Orang Yang Beriman Dan Beramal Soli Datang Taklim Amal Soli Ngajak Anak Taklim Amal Soli Bangunin Anak Solat Malam Amal Soli Membiarkan Anak Tidak Solat Malam Amal Salah Nasihatin Istri Amal Soli Membiarkan Istri Amal Salah Amal Soli Kan Banyak Infak Amal Soli Gak infak Amal Salah Ya Gak infak Ya Salah Yang Bener Ya Pak Pak Ahyak Tadi Takut Lupa 200.000 Cering Kalau Sudah Sampai Rumah Kepakek Dan Lupa Ya Pak Ayah Kok tidur Pak Gantian Ngomongnya Biar Gantian Tidur Pak Sabiku Bersegera Katanya Segera Kati Gitu Pak Ahyak Ingat Saya Punya Amal Untuk Amal Soli Untuk Infak Buat Apa Annalahum Jannatin Tajrimi Tahjinal Anhar Bahwasannya Untuk Mereka Akan Dimasukkan Kedalam Surga Surga Kampang Infak Kampang Kampang Tali Nasihat Berjuang Surga Itu Kenikmatannya Melebihi Dunia Di bawahnya Ada sungai Sungainya Bukan sungai Keruh Sungai Depok Sungainya Ceri Ada sungai Arak Ada sungai Madu Kalau Madi Kalau Madi Madu Di sana Beda Dengan Madu Di sini Di surga Banyak Madunya Madu Mareni Mistik Kita Istrinya Gak Boleh Bidadari Banyak Pak Disana Juga Dapat Rezeki Mencarinya Sekarang Dikasihnya Nanti Di surga Nanti Dikasih Bidadari Bidadari Yang masih Original Mutoharatun Itu original Masih Di Masih Masih Di kembok Harus mati Dulu Beramal Juga Di dunia Wahum Fiyah Unlimited Di surga Itu Gak ada Batasnya Lodininya Ada Enak Dua hari Besoknya Pariwan Sekalian Yang ketiga Mendapat Tambahan Petunjuk Udah Dapat Petunjuk Ditambah Lagi Orang Yang beriman Dan Beramal Soalnya Dikasih Petunjuk Ditambah Petunjuknya Kata Siapa Kata Allah Dimana Surat Maryam Ayat 76 Surat Maryam Ayat 76 Allah Menambah Yang Mereka Diberi Petunjuk Udah Ditambah Petunjuk Petunjuk Ditambah Lagi Ditunjuk Lagi Dan Yang Kekal Itu Sebenarnya Adalah Amal Soleh Kalau Amal Yang Tidak Soleh Tidak Kekal Cepat Abis Uang Yang Kekal Itu Uang Yang Diinfahkan Kalau Yang Uang Yang Tidak Diinfahkan Abis Hanya Sampai Toilet Tapi Yang Diinfahkan Tadi Pak Akhir 200 Ribu Itu Buat Masjid Waduh Tajri Amal Jariah Amal Yang Mengalir Sudah Mati Masih Juga Pahlanya Ngalir Selama Masjid Itu Dipakai Amal Jariah Amal Yang Ngalir Saya Pernah Terjemah Amal Jariah Amal Yang Terus Menerus Sekali Jangan Beramal Sekarang Yang Kemarin Aja Belum Amal Jariah Amal Yang Terus Menerus Dikerjakan Yang Ke Empat Orang Yang Berhak Mewarisi Bumi Ya Orang Beramal Soleh Orang Yang Berlaku Salah Gak Berhak Mewarisi Bumi Harus Diusir Gimana Mengusir Kata Allah Begitu Di Dalam Surat Al-Anbiya Ayat 108 Ini dunia Ini sudah Diberikan Kepada orang Beriman Dengan Dibayaannya Pak Wali Al-Fatah Kepada Kita Yang Sudah Berjamaah Ini Dikasihkan Ke Kita Tolong Disyukuri Dikembangkan Dijaga Dikembangkan Kita Sudah Diwaris Kalau Ada Waris Itu Dijaga Dikembangkan Jangan Dibiarkan Umat Ini Perlu Diajak Berjamaah Yang Sudah Berjamaah Perlu Dipertahankan Akidahnya Sampai Khusmul Otima Dikembangkan Begitu Minimal Berkembang Dari Dalam Kuangfusakum Wahlikum Ngajak Orang Nggak Mau Beat Ngajak Anaknya Paling Dekat Kuangfusakum Wahlikum Naro Jagalah Dirimu Istrimu Anakmu Jangan Sampai Masuk Kena Anak Beat Begitu Ya kan Iya Tak Muruh Nabil Maruf Watan Honanil Mungkar Kamu Ajak Berbuat Baik Ajak Berjamaah Watan Honanil Mungkar Cegah Dari Kemukaran Jangan Berfirko Firko Berfirko Firko Dilarang oleh Allah Betul kan Kalau yang Dilarang Yang Dicegah Yang Diberita Berjamaah Alaikum Biljama Wa Iyakum Wal Purko Ya Wahid Susah Dawain Orang Jauh Yang Deket Tanggung Jawab Keluarga Ajak Istrinya Suruh Beat Ajak Anak Sudah Beramal Solih Beramal Solih Itu Artinya Mengelola Khilafah Ini Palaik Kalian Ibadias Solihin Masih banyak Ada delapan Lanjutin Atau enggak Sudah malam Memang Talibnya Malam Satu Satu lagi Satu lagi Amila Soliham Min Dakarin Aw Unsa Wah Mu'min Wal Nuh Iyan Nahu Khayatan Toibah Kenapa Hidup kita Enggak Toibah Karena ini Iman Tidak Membuahkan Amal Soleh Mendapatkan Kehidupan Yang Baik Dan Layak Hayatan Toibah Kehidupan Yang Sakinah Mawadah Warohmah Bagaimana Membangunnya Amanu Wa Amilus Soleh Mari kita Beramal Ajak Istri kita Beramal Anak kita Beramal Soleh Supaya Keluarganya Sakinah Mawadah Warohmah Walafitnah Tambah Satu lagi Walafitnah Jadi Balasan Orang Yang Beramal Soleh Nanti Hidupnya Diberikan Oleh Allah Istiqomah Sakinah Tenang Diberikan Rizki Yang Tak Diduga Duga Satu Dua Tiga Tiga Lagi Dihapus Segala Dosa Banyak Dosa Amal Soleh Orang Orang Beriman Dan Beramal Allah Akan Hapus Apanya Sayyiat Kesalahannya Jadi Kesalahan Kita Dihapus Dengan Amal Kebaikan Kita Banyak 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 Beramal Supaya Dosa Kita Dihapus Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Banyak Manfaatnya Amal Soleh Ringan Ringan Beramal Soleh Tangannya Ringan Kakinya Ringan Matanya Ringan Membaca Al-Quran Dengan Mudah Bertobat Dengan Mudah Melaksanakan Kebaikan Mudah Berangkat Talib Mudah 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 Membantu Mudah Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Yang Yang Jelas Orang Yang Beriman Beriman Berama Soleh Enggak Pernah Rugi Pasti Untung Enggak Pernah Orang Beriman Dan Berama Soleh Enggak Pernah Abis Dunia Udah Udah Diinfakin Semuanya Rugi Enggak Rugi Justru Untung Nanti Kita Ketemu Di Akhirat Kalau Enggak Diinfakin Enggak Dapat Apa-apa Nanti Abis Buat Beli Baso Buat Beli Cajan Di Abisin Aman Alhamdulillah Solehat Itulah Yang Yang Membawa Keuntungan Kita Bukan Saja Di Dunia Di Dunia Saja Sudah Untung Iya Di Dunia Sudah Untung Apalagi Nanti Di Akhirat Satu Lagi Selalu Mendapat Lindungan Allah Subhanallah Surat Apa Al-A'raf 196 Surat Apa Tadi Al-A'raf Ayat 19 Sesungguhnya Pelindungku Yalah Yang Telah Menurunkan Kitab Yaitu Al-Quran Dan Dia Melindungi Orang Orang Solih Jadilah Orang Solih Selalu Dilindungi Oleh Allah Jangan Takut Jangan Khawatir Jangan Takut Kalau kita Ini Memang Melaksanakan Perintah Allah Itu Saja Para Ewan Sekalian Delapan Orang Yang Mendapatkan Kasih Sayang Allah Subhanallah Mudah-mudahan Kita Semuanya Tergolong Orang-orang Yang Disayangi Oleh Allah Mudah-mudahan Juga Allah Berikan Pada Kita Mudah Beramal Soleh Mudah-mudahan Juga Keimanan Kita Selalu Ditolong Oleh Kita Menjadi Kuat Dan Mudah Beramal Soleh Mudah-mudahan Juga Mengantarkan Hati Kita Mengantarkan Hidup Hidup Kita Menjadi Khusun Khutimah Amin Allah Amin Rabbana Adina Bidun Ya Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Menambah Keimanan Alah Memberikan Keutamaan Kemuliaan Sebagai Amal Soleh Kepadanya Dan Kepada Kita Yang Semoga Menambah Keimanan